halo semuanya halo hai yoi udah ada pandu winoto dan kenal gak? Rifka tadi oh iya ini ingat ingat Rifka ini tetangga gue tetangga lupa dia ajak kesini gua ajak kesini karena di video kali ini akhirnya kita punya budget untuk gintang tamu alhamdulillah alhamdulillah ada yang menyegarkan mata di video ini tau kenapa? karena kita hari ini perang makanan mau nyobain makanan dari sebuah brand dan biasanya kita bilang ini review gak dibayar gak dibayar dan kali ini? dibayar alhamdulillah 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 aplik ya aplik kita rayakan gimana caranya? gimana caranya? gimana caranya? gak bisa gue gak bisa gimana? nih 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 bencet bencet woi gila ayo mama langsung mentang-mentang ada sponsornya 200 ribu dibuang 200 ribu 200 ribu 200 ribu 200 ribu ada sponsor kayak gini kita head on ada sponsor head on loh kita hari ini mau ngapain sih bang? kita akan nyobain ya kacang asli indonesia kacang asli indonesia dari sukro sebetulan gua baru main iklannya yang ada disini kan rasanya apa sih lu ngomong sama itu? gak rasanya disini apa sih? nah gua best main iklannya yang itu kan yang ada disini ya iya kan gua baru main iklannya jadi lo tau gak lo yang mana iklan gua? nih yang open iya kacang sukro oven oke ini udah ada kacang-kacang sukro nya ya bermacam-macam rasa kalo gua beneran suka lu jangan mentang-mentang kita ada brand lu bilang suka yang original itu dulu bukan cemilan buat gua makin lauk yang mau aja di lauk biasanya apa tuh nasi terus nasi, sukro, kecap gitu kalo kerupuk kan bete kan ini kadang-kadang cuma satu original jadi beneran oh dan enaknya sukro bisa disendok terus banyak sih aduh kasihan ya jadi cemilan lo itu ya cemilan lo dulu ini ya tapi mereka juga bikin rasa-rasa yang lain ya ini ada sukro original yang ini ya dulu ya yang pertama ini ya terus ini sukro kacang polong kacang polong kacang polong ini sukro kedele sukro kacang bebek bebek baca dong apa itu bubuk bebek ini masa bebek ini barbecue ya nah ini sukro oven lo kenapa yang sukro oven? karena dibuatnya di microwave lah kita harus microwave dulu ya di oven lah ya lo liat tau kenapanya di oven ya di oven lah berarti kacangnya maksudnya di microwave dan gua bilang microwave sukro oven nih sukro oven sukro keribu apa yang itu ya ini inspirasinya tuh apa ya ini model rambut loh mas gua waktu itu pernah makan nih sukro keribu pas gua buka ada kuntu aji ya dari penampakannya deh dari penampakannya favorit kalian kira-kira yang banyak oke sih kalo misalnya lagi ke supermarket nih wah ini bagus nih kayaknya beli tapi tetep original sih original oven ya tapi dari kemasannya sih semuanya menarik oke kita coba yang pertama ya yang mana? sukro original tuh dari baunya aja ya hmmmm original emang yaudah original kayak gini kan? yaudah coba dulu coba nih yaudah emang sama kayak dulu rasanya gak berubah emang lu kayak gimana? ya kayak gini gak berubah ini dan sukro tuh adiktif gak sih lu tuh gak bisa lu gak bisa gak bisa cuma satu makanya lu ngelompaknya kayak biasanya minimal 20 kilo lebay sih itu ya gak cuma satu tapi 20 kilo hmm 20 kilo makanya sambil mandi gue pernah waktu itu lagi ke Australia terus ada temen gue punya sukro bukan tapi dia punya kan jadi pas gue makan gue langsung kangen Indonesia karena rasanya tuh bener kacang asli tuh cuman makan sambil merem ya gue ngeras evi sama aja gue gak percaya imajinasi bener2 hahaha enaknya sambil nge-meal sambil nongkrong ya biasanya nongkrong kan ngopi bapak-bapak gitu iya sama kalo bapak-bapak tuh ditongkrong kan temen ngeronda makan sukro sama kopi kan kopi mencatur gini kan mencatur kalo lu sama keluarga lu ya biasanya ya makan lauk lauknya apa di bukan tuding saji sukro oke sukro original ini yang jadi barometer kita ya jadi benchmark kita buat yang lain nanti kita cobain oke harus yang original dulu ayo lanjut tuh kan bentuknya emang kribo kribo cuy dia ada dibalut sama tepung gue baru pertama nih nyobain nih sama-sama kita coba ya tepungnya ini lebih kacau nih lebih rasanya beda ya ada rasanya lebih menonjol ini lebih kacau bang menonjol iya memang ini menurut gue dia lebih berasa karena kalo kita lihat ini ada tepungnya ngebalut si apa si kacang jadi kayaknya langsung pas lo makan langsung masuk ke kacangnya iya terus tepungnya tuh kayak dibalutnya tipis gitu kan sehingga menurut gue rasanya jadi lebih terkonsentrasi di tepungnya ini cocoknya ngambilnya pas ngapain kalo ini kayaknya kalo gue ngebayangin itu kayak di rumah ya ini sama gue ngomong depan tv iya bener depan tv yang menonton gitu ya non beneran nonton gue nonton korek ya lo apa nonton apa ga nonton apa di rumah lo bisa nonton pake PS lo bisa tapi nonton di kartun anime coba yang terakhir adalah ini favorit gue banget sukro oven oke eh gue tampilin sedikit kali ya cuplikan iklannya coba 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 rasanya khas di oven dengan suhu yang pas renyahnya bikin manggil buat ngemil sukro oven renyahnya manggil banget nih yang di bagian ini nih itu ada jadi gue mau cerita dikit nih soal iklan ini di bagian ini nih tuh ada orang yang mirip sama Jokowi kan jadi di iklan itu ada orang mirip sama Jokowi jadi gue duduk gitu kan terus dia bilang sudah makan aja kata dia gitu terus gue makan dong kacangnya udah pas lagi syuting iklan sukro oven ini gue minta rekam suaranya si yang mirip sama Pak Jokowi itu tau kan ada iklan lain kan dia main tuh ambil sepedanya itu terus gue minta ngirim voice note ke adek gue hingga sama Anggi yang kembar hingga Anggi belajar yang rakyat gue bilang itu dari Jokowi sampe sekarang percaya nanti gue hongkar dong sekarang makasih abang aku nangis aku terharu Pak Jokowi ternyata peduli sama aku terus dikirin ke grup di share di grup kuliahnya dia yang di Australia di Australia temen-temennya pada nitip kok aku juga alas gue padahal itu bukan Jokowi itu lah yang gak Anggi kalo kamu nonton video ini video ini maaf ya maafin abangnya oke nah jadi ini adalah kacang yang gue main iklannya main ini? Pak Jokowi iya enggak Anggi mohon sabar Pak Jokowi ini udah pada nyoba ya semuanya ya udah ini? udah karena kita dikirim kan di bawah ada cukur kardus lebih ya berapa kardus gitu di bawah gue pengen bawa pulang sekardus terus enak banget kita coba ya yuk sukro oven karena di oven kan itu pake bumu gak? nggak ya pake bumu lah masa-masa gak pake bumu lah enak kan? iya 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 ada bawang kayaknya iya langsung berasa terus pas lagi pas lagi syuting itu gue dikasih ini terus enak banget empuk empuk banget ya empuk banget empuk banget dipanggang di oven tepungnya beda ya sama mereka lagi kayaknya iya dan dia lebih halus ya dengan yang original pun iya bener-bener dalamnya juga ikut halus loh iya bener gak? ya kacang yang di dalamnya itu tuh iya itu dia hmm langsung langsung patah gitu nah di iklannya itu mana? di iklannya itu jadi ceritanya pas sukro nya gue buka dia manggil gitu sukro oven gitu serius bener? oh iya gitu coba coba lo yang jadi suaranya ya dua tiga sukro oven gue jadi serup ya emang horor kan? jadi kayak ada jeng lo lo mau main iklan gak? siapa tau lo bisa dapet iklan lo? bener-bener yang ceria yang gitu ya itu dua tiga sukro oven belom udah buka udah iya gue buka itu dua tiga sukro oven iya gitu iya gitu gitu nanti ya misalnya diganti dubbingnya entar kenapa renyahnya manggil banget? kenapa renyahnya manggil banget? menurut lo kira emang orang suruh nyobain-nyobain bukan gitu bukan gitu tapi coba lo habisin habisin manggil iya oh gitu iya jadi kacangnya itu seolah-olah manggil kita emang enak banget sih ini ini pecah nih gue tuh kalo sukro oven ini gue senengnya makannya tuh pelan-pelan gue gak bakal bagi ke orang jadi kayak sayang gitu loh kan kalo yang lain kan udah apalagi yang keriboh kan keriboh bisa banyak amat langsung makan kalo ini kayak ngerti gak sih coba lu coba lu muka lu ngenikmatin banget kayak gimana coba gimana? coba gitu kan sewaktu menjembat makanan yang bener dong yang bener dong ini gak gitu maksudnya maksudnya gitu dong ya menikmati dong menikmati ini kan makan nih ada umnya coba iya maksudnya gitu coba hmm gitu gitu ya hmm coba deal dulu ambil mukanya dia ini ibaratnya lagi main iklan ya ini kan step by step ya kan kita mungkin hanya nge-review tapi suatu saat kan akan mungkin ada produk yang ngeliat lu wah ternyata kan lu jago nih kalo lagi menikmati sebuah makanan sebuah produk ya coba ayo deal ambil hmm hmm hahaha hahaha kenapa matanya putih semua gitu kenapa mata lu kan di semua sih menghayati oh menghayati ya oh iya 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 sekarang favorit ya yang paling favorit kalo gue ini kalo gue kayaknya sih yang keribu sih tapi ini gue suka cuman keribu tuh dia lebih bisa langsung ambil tapi ini enak banget sih gue sayang banget sama ini tapi gue tetep original sih karena mengingatkan gue dulu waktu jaman dulu iya kan yang original ya karena ada nostalgianya nostalgianya gue mau liat dong aduh jaman dulu kayak gimana makannya pake nasi emang bener eh ambil nasi sama kecap sama kecap tadi kan tapi kita harus bangga nih sama sufro iya karena ini cemilan hasli dari indonesia cemilan khas indonesia buat anak-anak yang aktif kreatif dan seru lo aktif kreatif dan seru gak aktif aktif ya dong iya sehari tidur berapa jam kadang 2 jam oh iya sisanya aktif dong aktif ngapain kreatif sisanya aktif ngapain jual follower gitu bikin konten youtube kan kreatif gue kreatif gue nulis seru iya boleh boleh karena kamu masih 20 tahun kan kuliah di di lasal tapi udah lulus tahun lalu gimana? oh iya 20 tahun udah lulus gimana tuh? di sudirman temen-temen yang aktif kreatif dan seru ini temennya ini 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 oke ini nasi udah dateng oke untuk menutup video kita kali ini kita akan menyaksikan nostalgianya nostalgia Pandu Winoto memakan sufro kalau lu anti mainstream ya anti mainstream jadi lauk jadi lauk lu makannya gimana? makanya gini udah gini tapi emang enak sih iya bener ya emang enak sih sumpah ambil celok aja lagi yang makan terus ya coba lagi udah makan siang? banyak oke makasih semua yang udah nonton ya makasih juga buat sukro terimakasih juga bapak sukro terimakasih sukro terimakasih terimakasih Rifka ya udah selantuin kita hari ini terimakasih kak Pandu iya kak Pandu dadah semuanya ini dia nih sukro kacang seru asli Indonesia